Dalam video ini ada dana kaget, syaratnya klik subrek, tembus 100 like, jantungkan akun dana kalian, pengumuman pemenang di video berikutnya, semoga beruntung. Dalam video ini ada link dajet, silahkan tonton video sampai habis, support, like, subrek, share. Thank you. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan memudahkan rezekinya teman-teman. Teman-teman, di kesempatan ini saya ingin mencaringkan tentang sebuah aplikasi Mining, di mana Mining ini kita bisa melakukannya secara gratisan juga, di mana kita mendapatkan kecepatan 160 GHz per second, teman-teman. Oke, sebelum lebih lanjut, langkah baiknya dari menurutku klik like-nya, subrek, komen, dan share di channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin berfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja teman-teman, untuk ke aplikasinya. Nah, disini namanya baru teman-teman ya, namanya rezek.net. Nah, disini kita lihat dulu seperti apa untuk aplikasi ini. Nah, kita akan mendapatkan free phone dollar bonus, itu setara dengan 160 GHz per second, teman-teman ya. Nah, disini kita lihat dulu ke bawah. Nah, disini cara registernya itu tinggal masukkan email saja dan password saja. Ini hasilnya setelah itu, I'm not robot. Nah, disini kita lihat dulu ke bagian bawah. Disini ada, nah, free bonus. Free bonus juga. Oke, all user every 6 hours and the system of reward for cooperation. Nah, disini lihat dulu teman-teman ke bawahnya seperti apa. Nah, disini kita akan menurutkan 2% per day atau 160 GHz per second untuk kecepatannya. Investment period selama 180 hari, namanya sekitar 6 bulan, namanya sekitar 6 bulan. Nah, disini kita lihat dulu ke bagian bawah. Nah, ini kalau ingin deposit silakan saja baca seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat adanya Tron, Litecoin, Doge, Benen. Nah, disini kalian lihat dulu paling bawah teman-teman. Nah, lihat dulu. Oke, nah disini kerjasamanya dengan Pekasa, Benen, Trustpilot, teman-teman. Oke, kita lihat dulu ke atas. Oke, nah disini kita cari dulu berapa hari kah sudah sini dari aplikasi ini. Nah, disini sudah terbukti membayar, namanya. Disini sudah memberikan membayar, recent track session, 30 Oktober. Nah, per kemarin juga. Nah, payout juga sudah ada yang dibayarkan 74 payout, teman-teman. Yang menginvestasikan juga sudah 1.543 dolar. Usernya sudah 25 ribu, teman-teman, dan baru 1 hari kerja, teman-teman. Baru 1 hari. Jadi, jika teman-teman ingin gaskan, silakan deposit. Dan juga saya disclaimer on Dior. Dior Reset gunakan uang kalian dengan bijak karena kalian adalah pengendali keuangannya, teman-teman, ya. Berarti kalian sudah pahamkan risiko dan profit yang ada juga melakukan deposit. Tetapi disini karena harinya baru, teman-teman, jadi gaskan saja bagi yang ingin melakukan deposit. Tentunya kalau tetap semakin terlamat, nanti semakin beresiko, teman-teman, seperti itu. Oke, disini kalau ingin yang gratisan, kita tinggal tersisa saja dan mendapatkan kesempatan 160 GHz per second, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk cara untuk mendaftarnya seperti apa. Kita tinggal masukkan saja email di sini, masukkan password, dan masukkan MNorobot, klik register. Dan karena disini saya berhubung sudah punya akun, kita klik saja login here, teman-teman. Oke, login here. Saya masukkan terlebih dahulu email dan passwordnya, dan selanjutnya klik login, teman-teman. Oke, nah disini karena saya sudah masuk, nanti teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini. Disini ada Mining, Deposit, Update, dan Bonus. Nah, kita lihat dulu satu persatu dari aplikasi ini. Oke, kita lihat dari Mining dulu, teman-teman. Kita lihat Mining. Nah, di Mining ini, teman-teman akan melihat tampilan awal dulu seperti ini. Kalau disini unusednya 160, disini total power 160, nah disini unused 0 karena sudah terpakai, unused artinya tidak terpakai. Kalau sudah 0, teman-teman, ya, karena artinya sudah digunakan, dan disini 160 GHz per second. Nah, jika teman-teman ingin melakukan Mining di crypto yang lain, teman-teman tinggal kembalikan dulu. Klik pada bagian sini, misalnya, klik, nah, kan merah, langsung, disini tidak berjalan, dan klik misalnya di Tron. Klik Tron pada bagian sini, kalau ingin di Tron. Klik kembali ke Tron, nah, itu merah, dan di Tron-nya berjalan. Seperti itu, ataukah teman-teman ingin menjalankan keduanya? Bisa juga, teman-teman tinggal klik pada bagian tengah-tengah seperti ini. Tengah-tengah dulu di Tron, selanjutnya, disini juga tengah-tengah. Nah, seperti itu. Jika teman-teman ingin tiga, tinggal kecil-kecilin saja. Kalau sebaiknya sih, menurut saya satu saja, teman-teman, sudah cukup, satu saja, kalau menurut saya. Nah, oke, kembalikan lagi. Saya itu ingin melakukan Mining di Litecoin, teman-teman, ya. Ingin empat juga bisa, cuma porsinya kecil-kecilin seperti ini, teman-teman, ya. Oke, tapi kalau menurut saya, lebih baik kita langsung Mining yang besar. Satu Mining, teman-teman, ya, satu Mining. Nah, jadi, coin balance saya disini mempunyai 160 GHz per second, dan kita juga bisa reinvest, teman-teman. Reinvest dari hasil Mining kita. Coba saja, namanya klik di reinvest. Nah, disini reinvest from coin balance, LTC, power to receive. Nah, power to receive itu adalah kecepatannya, ya. Ya, dari hasil Mining kita, kita akan bisa melakukan reinvest, yaitu reinvest dasar Mining menjadi kecepatan, dan klik reinvest. Tapi, jika tidak ingin, tidak usah, teman-teman, ya, klik cancel saja. Oke, seperti itu. Nah, disini kecepatannya masih, Miningnya masih jalan. Oke, jika ingin reinvest, saya coba meng-reinvest yang Tron saja, teman-teman, karena saya tidak menggunakan Tron. Klik reinvest, oh, karena disini minimal untuk reinvest adalah 0,24 Trx, jadi tidak bisa untuk yang Tron-nya. Oke, jadi kita harus melakukan yang namanya Mining lagi untuk Tron-nya berbisar, namanya sampai 0,24 Trx. Oke, lanjut, teman-teman, untuk fungsi yang lain. Nah, kita lanjut di fungsi deposit. Nah, fungsi deposit, coba klik disini. Seperti apa? Nah, di deposit ini, teman-teman akan bisa melakukan deposit untuk menambah kecepatan, artinya namanya menambah kecepatan, namanya di Tron, masukkan disini jumlahnya berapa, misalnya 25, misalnya seperti itu. Dan kita akan menambah, itu setara dengan 2,5 USD. Nah, itu kita akan menambah kecepatan 101, tentunya itu 2,5 day per hari, 0,66 dollar per day make deposit. Nah, nanti akan diarahkan buka menuju alamat deposit, seperti itu. Untuk yang mau deposit, jika tidak, ambilkan saja. Nah, disini teman-teman ya. Kalau ini yang bentuk lead queen 0,13, tinggal klik doge misalnya. Setara misalnya klik disini berapa doge yang diinginkan, klik doge dulu bagian atas. Disini nominalnya, disini jumlah dolarnya, dan kecepatannya yang dapat disini, seperti itu. Jika semakin besar, semakin besar juga kecepatan yang kita dapat, seperti itu teman-teman ya. Coba 20. Nah, disini kecepatannya bertambah. Oke ya. Nah, jika ini diubah lagi, yang bagian sini, ini juga akan bertambah, seperti itu teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu bagian. Bagian, apa lagi ya, bagian ini teman-teman, coba di bagian aflit. Nah, aflit, kita lihat bagian aflit. Nah, di aflit ini adalah, kita akan menangkan bonus dari aplikasi atau istilahnya kita menggunakan 1 gigahertz per second dari teman kita yang melakukan registrasi, tidak melakukan deposit apapun, kita akan menggunakan 1 gigahertz. Itu yang free, semuanya yang free. Jadi, jika teman-teman kita melakukan deposit, kita akan mendapatkan 3 gigahertz per second untuk setiap yang deposit dari setiap referral. Seperti itu. Nah, disini saya belum memiliki referral karena baru, teman-teman ya. Dan disini, level komisi 1 adalah 12%, komisi 2 adalah 2%, komisi 3 adalah bonus level komisi 3 tidak download ya. Untuk bonus yang diterima, disini kan ya, akan kelihatan. Oke, kalau untuk afiliasi linknya disini, tinggal klik saja pada bagian ini dan bagikan ke sosial media kalian. Oke, mungkin dari sekiranya seperti itu, teman-teman sudah akan paham. Dan teman-teman bisa klik lagi bagian yang lain, yaitu bonus. Kita klik pada bagian ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, disini pada teman-teman ya, ada YouTube review campaign. Ada kira-teman bonus from every 6 hour setiap 6 jam. Disini tinggal klik saja, coba teman-teman ya, apakah ini? Oke, you receive for bonus for 150 hari, 1 gigahertz. Oke. Setiap 6 jam. Kalau ini YouTube review campaign. Nah, kita akan mendapatkan 20 gigahertz. Jadi, setelah dengan 8.000 gigahertz untuk setiap YouTube review. Wah, ini kita seperti bonti, man ya. Your channel and video must be public. You must have at least 1 subscriber. Play the digital name your care. It's net. Harus menampilkan judul. You must review must be original. It's forbidden to copy content, text visual, extra from other review in any format. Nah, jangan mereview ulang atau mengambil mencomot dari konten yang lain. We can reject your review for various reasons. For video, sound quality, black rhythm, fix audience, activity, attitude. We will consider keep win-like duration. Number of you, like and comment. And video and sound quality for paying everyone. Video must contain a human voice. Jadi, harus suaranya manusia. Harus suara kita sendiri. Video without your voice won't be accepted. Video tanpa suara tidak akan diterima. Repeat the process image as one-to-one reply. Commission only, one submission, I'll wait for this test months. Mixing up one account or reset. Next, for user. Jadi, setiap user harus memiliki satu akun, man-man-man. Reward adalah 20 GHz sampai 8000 GHz. Nah, seperti itu rewardnya, man-man. Jadi, luar biasa sekali. Untuk bounty ini, rewardnya luar biasa sekali. Besarnya untuk GHz-nya. All bonus. Nah, random bonus. Ini kita mendapatkan random bonus yang kita dapatkan. Nah, di sini saya menunjukkan 160 GHz. Dan setiap 6 jam kita menunjukkan random bonus sampai 1 GHz. Jadi, saya menunjukkan 101 kecepatannya, teman-teman. Oke, ini sementara yang didapatkan bonus akan kelihatan di sini. Oke, guys. Oke, guys. Kita lihat, coba di meaning apakah kecepatannya bertambah. Oke. Nah, benar-benar. Kecepatannya bertambah menjadi 161. Seperti itu. Oke, kita coba lihat sekarang di bagian sini lagi. Seperti apa. Oke. Kita lihat dulu, teman-teman ya. Kita lihat di bagian home. Cepatannya di home. Seperti apakah home. Saya boleh menunjukkan untuk menu withdrawal-nya, teman-teman. Home. Kita login kembali dulu, teman-teman. Kita login kembali. Jadi, menu withdrawal-nya belum set. Nah, di sini menu withdrawal-nya, teman-teman ya. Di home. Cari, misalnya teman-teman sudah mencapai kapasitas withdrawal. Teman-teman tinggal klik withdrawal-nya. Coba withdrawal untuk Litecoin berapakah. Withdraw withdrawal-nya adalah 0,025 Litecoin. Nah, itu withdrawal-nya. Jadi, hampir sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Ini karena baru. Pasti lewat sekali, teman-teman. Jadi, gaskan saja ya. Nah, kalau yang di-terreq. Berapa kita-terreq untuk minimum withdrawal-nya? Oke, di sini 48-terreq, teman-teman, untuk withdrawal-nya. Nah, kecil-kecil sekali, teman-teman. Re-Invest untuk yang Doge, kita withdrawal-nya 16 minimum-nya untuk withdrawal Doge. Kalau yang Binance, kita klik withdrawal Binance, 0,01. Itu setara dengan Rp70.000. Kalau tidak salah, teman-teman, sekitar Rp74.000-an. Oke, teman-teman. Mungkin sekian saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan dari tutorial-teman ini. Semoga bermanfaat. Tentunya bagi teman-teman yang ingin gaskan, silakan gaskan. Yang tidak digunakan yang gratisan, teman-teman. Karena sepenuhnya kendali keuangan adalah kalian sendiri. Dan tentunya, jika suka videonya, bantu saya kan like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk kita giveaway. Karena setiap 100 like support-nya, saya akan membuat giveaway secara gratis. Oke, guys. Lanjut di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.